Shalom, selamat datang kembali kembali dalam program kami. Jadi jika kita siap, kita bisa mulai doa hari ini. Bapak sekali lagi, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dan belas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami mohon kepada Engkau, alugah-Mu dan belas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan karena Engkau sendiri memberi pengetahuan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah urafan-Mu turut pada kami pada saat ini. Sehingga setiap kata-kata yang kuat daripada mulut kami adalah pilihan daripada Engkau saja, Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Amen. Amen, great and awesome. This morning we want to speak about focus on Jesus. Dan selamat sekali lagi, selamat bergabung dengan kami semuanya. Pagi hari ini pembicaraan kami ialah mengenai fokus kepada Yesus. Dan kita ayatnya di dalam Matthew 14 ayat 30. Dan dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai datang gelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Oh ya, itu Matthew 14 ayat 30. Jadi kita lihat di dalam Matthew 14 ini, sebelum kejadian daripada yaitu dimana Petrus akan berjalan di atas air. So we see the miracle Jesus performed, healing the seed, feeding the 5,000. Wow, dan di ayat-ayat sebelumnya kita melihat bagaimana yaitu Yesus memberi makan 5,000 orang. Dan setelah itu Yesus menyembuhkan semua orang yang sakit pada saat itu. And all because of his compassion for the multitude. Yaitu karena, yaitu belas kasih daripada Yesus Kristus kepada begitu banyaknya orang. So in Matthew chapter 14 and verse 14. Dan di dalam Matthew 14 ayat 14 itu dikatakan. And when Jesus went out, he saw a great multitude. And he was moved with compassion for them and healed their sick. Amen. Dikatakan ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka terdoaklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Amen. So Peter here saw with his own eyes the miracles that Jesus performed. Jadi kita lihat disini bahwa Petrus melihat sendiri dengan mata kepalanya sendiri. Yaitu mujijat yang Yesus lakukan pada saat itu. And so when Peter saw Jesus walking on that water. Dan ketika Yesus melihat bahwa Yesus berjalan di atas air. And Peter said, Lord if it's new, tell me to come. Dan dia sendiri yang mengatakan kepada Yesus, jika itu adalah engkau Tuhan, yaitu panggil aku untuk datang. So Jesus begin to say to him, he said come. Maka Yesus berkata kepada Petrus, datanglah. So Peter went out with great faith. Jadi kita lihat disini, yaitu Petrus merangkah dengan iman yang besar. Because his eyes were focused on Jesus. Karena matanya sepenuhnya terfokus pada Yesus. And Peter was so determined that he would walk on the water. Even, yeah. Dan Petrus sangat bertekad untuk berjalan di atas air. And yet in his walk towards Jesus, there was distraction that arose. Yaitu, tapi sayang namun dalam perjalanannya, yaitu langkah-langkah dia menuju Yesus, kita lihat ada gangguan-gangguan yang mulai muncul. The distraction was the wind and the waves were raging suddenly. And so Peter, you know, just like a normal reaction Peter, eyes was taken off Jesus and was looking towards the waves and the raging waves and water, you know. Dari sebab itu, ya itu ya maksudnya sangat dimasukti akal ya. Bahwa Petrus itu mengalihkan pandangnya daripada Yesus dan mulailah dia berfokus pada yaitu angin yang besar dan gelombang yang sangat tinggi. And that is called the distraction that took him off, took his eyes off Jesus. Dan itu yang dikatakan, yaitu angin dan gelombang itu adalah yang membuat dia, yaitu tidak fokus lagi kepada Yesus. And since our focus is out of Jesus, and we are looking at the distraction, doubt, and disbelief, fill his mind. Dan karena yaitu fokus kita tidak lagi kepada Yesus, tapi mulai melihat segala sesuatu gangguan, masalah di sekeliling kita, maka kerambuan dan ketidakpercayaan itu memenuhi pikirannya dia. And so he began to sink into the water. Dan apa yang terjadi, Petrus mulai tenggelam. So Jesus replied to Peter was, why did you doubt? Maka yaitu Yesus mengatakan kepada Yesus, mengapa engkau bimbang? So you see, many times distraction comes in our lives, and we look towards the distraction in depth of focusing to Jesus. Dan kita lihat seringkali dalam kehidupan kita juga sama. Yaitu ada gangguan-gangguan datang ke dalam kehidupan kita, maka mata kita tertuju pada kepada gangguan di sekeliling kita daripada kepada Yesus. So we just like Peter could just start with great full faith. Yaitu sama seperti kita, kita juga bisa seperti Petrus, kita melangkah yaitu mula-mula dengan iman yang besar. Full of assurance in Jesus as he spoken to us this word. Yaitu penuh keyakinan di dalam kepada Yesus Christus setelah kita yaitu membaca firmannya. Yaitu selagi kita menjalani kehidupan kita, dan mengejar tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang terjadi yaitu banyak juga gangguan-gangguan mulai timbul di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu yaitu gangguan itu datang dalam berbagai bentuk. A bad report that came to you. Upamanya yaitu berita yang buruk tiba-tiba datang ke dalam kehidupan saudara. Unexpected illness that fall upon you or your family. Atau penyakit yang tak terduga yang terjadi dalam kehidupan saudara. Atau bahkan ke dalam keluarga saudara. And then with this pandemic, and then financial crisis, setbacks. Bama yang sama seperti pandemik ini yang tiba-tiba menghantam satu dunia ini. Dan itu menyebabkan yaitu masalah di dalam keuangan, dalam kehidupan banyak keluarga. And there are so many more reasons. Dan begitu banyak lagi yaitu gangguan-gangguan yang lainnya. So those distractions are sent to divert and distract us. Dan kita lihat gangguan itu yaitu dibuat atau dikirim oleh membuat kita yaitu mengalihkan pandangan kita daripada Yesus. Why are they sent to us? Kita tanya lagi kenapa yaitu gangguan itu dikirim kepada kita. So that ultimately we will be derailed from God's purpose and plan for our lives. Yaitu karena pada akhirnya tujuannya ialah untuk membuat kita yaitu keluar dari fokus kita atau keluar daripada yaitu kehendak Tuhan atau jalanan yang Tuhan inginkan untuk kita tuju. So focusing on the distraction opens the door of fear. Dan dari sebab itu dikatakan yaitu kalau kita pusat kepada gangguan-gangguan tersebut itu artinya membuka yaitu hati kita kepada ketakutan. And if we don't take authority over those distractions we begin to sin. Dan jika kita tidak mengambil otoritas di atas segala gangguan di lingkungan kita sekeliling kita apa yang terjadi yaitu kita sendiri mulai pendalam dalam semua masalah tersebut. Dan kadangkala ya itu kalau gangguannya kayaknya masalahnya banyak banget dalam kehidupan kita. Makan tuh seringkali atau pada umumnya orang berpikir yaitu oh saya perlu istirahat dulu yaitu untuk menangani situasi ini atau membereskan situasi ini lebih dahulu dalam kehidupan saya. Atau mereka yaitu secara logikanya mereka akan berpikir ya saya gak bisa sekarang melakukan terlalu banyak seperti sebelumnya yaitu karena dengan keadaan atau masalah yang saya harus lewati sekarang. Dan kita lihat yaitu pikiran-pikirannya seperti ini yaitu akan mulai mengarahkan pikiran kita. Itu mengarahkan pikiran kita kalau saudara perhatikan yaitu membuat kita lebih fokus justru kepada masalah-masalah di sekeliling kita daripada yang seharusnya kita fokus penuhnya kepada Yesus Kristus. Karena kita tahu yaitu hanya Yesus saja yang pembuat atau pencipta jalan luar bagi kita semua. Hanya Yesus yang melakukan atau membuat mujijat dalam kehidupan kita. Dan Dia adalah Tuhan yang memegang seluruh janjinya bagi umatnya. Jadi kita lihat sekarang justru kalau gangguan itu muncul, masalah itu muncul dalam kehidupan kita, itu bukanlah waktunya untuk kita yaitu istirahat. So in fact it is time for us to be more agresif in our pursuit of Jesus. Amen, justru waktunya untuk kita lebih lagi agresif untuk mengejar Yesus kita. Amen. Although the word agresif is a negative word but you know we can use it in a positive sense. Itu meskipun kata-kataannya kalau kata agresif itu sering konotasinya itu negatif, tapi kita pakai agresif ini dalam hal yang positif untuk mengejar Tuhan. Kita juga bisa lebih lagi agresif yaitu melawan musuh kita, si Iblis. Amen, dan justru waktu kita ada masalah dalam keuangan, kita justru lebih agresif lagi yaitu di dalam pemberian kita kepada Tuhan. Amen. Dan jika yaitu pikiran kita banyak mulai lagi pikiran-pikiran negatif dengan masalah-masalah, justru kita lebih agresif lagi, lebih banyak lagi memenangkan diri kita dalam firman Tuhan. Amen. Jika kita mengatakan, oh ini waktunya kita ya itu istirahat dulu, tenang dulu, jangan saudara, justru kita harus agresif melayani yaitu orang-orang lebih lagi memberikan firman mengenai Yesus. So, it is time for us to magnify the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Karena ini adalah saatnya kita untuk yaitu meninggikan atau mengagumkan nama Tuhan kita, Yesus Christus. So, we must deliberately choose to focus on the Lord Jesus. Jadi artinya di liberty apa? Itu artinya kita harus ya itu memang dengan sengaja atau dengan tekad penuh untuk memilih fokus kepada Yesus kita. Amen. Remember his redemptive work on the cross of Calvary made the way for us all. Yaitu kita harus selalu ingat, yaitu karya penembusan Yesus Christus di atas salibnya di Calvary itu justru membuka jalan bagi kita semuanya. And what did he make? Total healing, restoration. Amen. Dan apa yang Yesus telah lakukan bagi kita semua? Penyembuhan total. Amin, saudara. Pemulihan total. Amen. Our permission. Dan yaitu pencukupan total. Amen. The supernatural peace. Dan yaitu damai sejahtera yang supernatural, tapi hanya Tuhan yang bisa berikan pada kita. And the wholeness. Dan keutuhan. Amen. Wow, isn't that awesome what he did on the cross for us? Luar biasa yang apa yaitu Yesus lakukan bagi kita semuanya? Wow, luar biasa. So, every word that the Lord God has given to us shall come to pass. Jadi kita lihat yaitu setiap kata-kata yang Filman Tuhan berikan kepada kita itu pasti akan terjadi. The Bible already does. And every word that proceed out of the mouth of God will not come back empty or void. Karena Filman Tuhan sendiri mengatakan siap, yaitu kata-kata yang tua daripada mulut Allah itu tidak pernah akan gagal. So, along with the prophetic word we receive. Jadi kita lihat seiring dengan kata-kata membuatan atau prophetic yang kita semua terima. We need to shut the door on fear. Kita sendiri perlu yaitu menutup pintu ketakutan tersebut. Sehingga kita semua dapat mengalami berkat yang melimpah. So, we can shut the door on fear and preserve the word of God. Amen. Jadi kita yaitu kita sendiri harus dan bisa menutup pintu pada ketakutan dan lebih bertekun lagi di dalam firmannya. So, you and I must focus on the truth of the word of God. Jadi saudara dan saya itu fokus kita, yaitu harus penuhnya kepada firman Tuhan. So, the Bible tells us fear not 365 times. Wow. Yaitu firman Tuhan sendiri menyatakan 365 kali dikatakan jangan takut. So, fear not overcome every argument with the word of God. Jadi kita lihat jangan takut. Yaitu saudara atasi setiap argumentasi yaitu dengan firman Tuhan. Not with our mindset but with the word of God. So, we are in line with the word of God. Yaitu jadi kita sekali lagi bukan dengan pikiran kita, yaitu dengan firman Tuhan. Kita kalahkan semua itu pikiran negatif atau segala suatu perdebatan atau segala suatu argumentasi. Kita kalahkan semua dengan firman Tuhan. So, what we should do? I must cultivate an atmosphere of worship. Jadi apa yang saya harus lakukan? Saya sendiri, kita sendiri harus meningkatkan yaitu suasana ibadah, suasana waktu kita menyembah Tuhan, menghiji Tuhan. And then I also must understand my authority in the Lord Jesus Christ. Dan saya yaitu secara pribadi juga harus tahu yaitu otoritas kita di dalam Tuhan kita, Yesus Christus. And making sure everything is surrendered to Jesus. Dan pastikan segala sesuatunya, kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan kita, Yesus. Amen. What such declaration are powerful. Dan saya katakan firman ini luar biasa. Setiap kata-kata itu luar biasa penuh dengan kuasa Tuhan. And so this morning we want to make declaration. And so these are some of the words that we can make declaration with. I will go through with you. Nah, yaitu ini ada beberapa yaitu kata-kata dan saya akan bersama saudara melakukan deklarasi itu. Amen. Amen. So are we ready to declare out and with our fingers typing out our declaration? Apakah kita siap untuk menyatakannya, mendeklarasikannya? Dan dalam waktu bersamaan kita ketik seperti suingga dunia boleh tahu. Amen. So our first declaration is, I must focus on the truth of the word of God. Jadi nomor satu, saya harus fokus kepada kebenaran firman Tuhan. And then the second one is, the Bible says fear not. So fear not, I shall not fear. Dan yang kedua, jangan takut, saya tidak akan takut. I will be of good courage. Tetapi saya akan penuh dengan semangat. Then the other one is, I'm going to overcome every argument with the word of God. Saya akan mengalahkan segala sesuatu perdebatan dengan firman Tuhan. Amen. So I am going to cultivate an atmosphere of worship. Dan saya akan yaitu mengembangkan atmosphere of worship. Tunggu. Saya akan mengembangkan yaitu penyembahan pribadi saya kepada Tuhan. Amen. So I will understand my authority in Christ. Dan saya memahami otoritas saya di dalam Kristus. Amen. And I surrender everything to Jesus. Dan saya menyerahkan segala sesuatu, yaitu di dalam tangan Tuhan saya, Yesus Kristus. Amen. And I will experience the bountiful blessing for my life. Saya akan menikmati yaitu bountiful blessing. Berkat yang berkelimpahan untuk kehidupan saya. Amen. So praise the Lord, I am excited. So why don't you declare and then put a thumbs up in our YouTube or on our, what's that, Facebook or Instagram, a like on it so that you're declaring something also. Amen. Amen, saudara sekalian. Terima kasih sekali lagi ya. Itu untuk mengikuti program kami. Dan yaitu saudara bisa taruh thumbs up. Jempol yang naik. Oke, bukan turun tapi jempol yang naik. Maksudnya jempol, bukan jempol turun. So I only see one person putting one thumb up but the rest of you have not done it so you should do it. So we are also declaring good. Praise the Lord, I am in agreement. Yaitu, amen. Karena kita mengatakan adalah apa baik. Yaitu, karena firman Tuhan pagi hari ini sangat luar biasa, saudara. Dan saya setuju dengan firman-firman Tuhan yang disampaikan. Amen. Praise the Lord, great. So let's continue to declare God's word. Let's continue to praise God. Amen. Let's continue to be a blessing. Dan marilah kita saudara sekalian terus, yaitu menjadi berkat Tuhan. Dan terus kita membenamkan diri kita dalam firman Tuhan. Dan terus menjadi berkat Tuhan. So God bless you all. Dan Tuhan memberkati saudara sekalian semuanya. I'll see you tomorrow morning and so God be until we meet you again tomorrow. Dan sampai ketemu lagi esok pagi. Dan yaitu, sampai ketemu lagi esok pagi. Bye bye now. Yaitu, sampai ketemu lagi. Dan Tuhan Yesus memberkati.